Kartini Manopo adalah istri kelima Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Kartini merupakan wanita asal Bolaang, Mengondo, Sulawesi Utara. Dia terlahir dari keluarga Torhormat. Kartini Manopo pernah bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia. Soekarno dan Kartini Manopo bertemu saat melihat lukisan karya Basuki Abdullah. Sejak saat itu Kartini Manopo tak pernah absen tiap kali Soekarno pergi ke luar negeri. Soekarno dan Kartini Manopo kemudian menikah pada tahun 1959. Keduanya dikaruniai anak bernama Totok Suryawan Soekarno Putra pada tahun 1967. Kartini Manopo cenderung tertutup tentang kehidupan pribadinya. Pernikahannya dengan Soekarno pun dilakukan secara diam-diam. Hal itu lantaran dirinya berasal dari keluarga Torhormat di Sulawesi Utara, di mana keberadaan istri kedua atau ketiga adalah hal yang tabu. Kartini Manopo wapati Jakarta pada 14 April 1990 dan dimakamkan di pemakaman umum di Kelurahan Kota Bangun kecamatan Kota Mobagu Timur, Kota Mobagu. Kartini Manopo lahir 19 Maret 1931 di Kota Mobagu, Solawesi, Hindia Belanda. Dan beliau meninggal 14 April 1990 pada usia 59 tahun di Jakarta, Indonesia. Pekerjaannya adalah Pramugari, menjadi istri Soekarno dari tahun 1959 sampai 1968.